Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Tidak usah kebanyakan babi bu bebo lagi, kita kancutkan cerita Xinyan. Cerita masih berkancut dengan suara tua yang samar-samar turun dari langit, membuat semua orang seketika mengerutkan kening masing-masing. Suara tersebut bergema di samping telinga semua orang, menyebabkan semua orang seketika terkejut. Mereka buru-buru memutar tugu mereka dan akhirnya memusatkan pandangan mereka pada lengan patung batu. Ada sosok tua berdiri dengan tangan di belakang di tempat itu. Matanya acu-tacu saat mereka melihat semua orang. Ekspresi di mata sosok tersebut muncul seolah-olah ia sedang mengamati seekor semut. Sementara itu mata kelompok Xiaoyan menyapu ke arah pria tua dengan pakaian sederhana sebelum mereka mengeluarkan seruan kaget. Penampilan sosok tua tersebut persis sama dengan patung batu yang ada di sana. Mereka pun segera berseru bahwa itu adalah Dewa Kuno Toshi. Mereka pun bertanya-tanya apakah Dewa Kuno Toshi ini masih hidup. Sementara itu ekspresi Hunti Andi sedikit jelek sebelum akhirnya ia melihat Karaniliti di Falling Flame. Ia pun segera berbicara dengan suara yang dalam apa yang telah terjadi. Ia memang merasakan aura menakutkan dari pria tua ini. Ia segera menyadari bahwa aura semacam ini milik dari Dewa Kuno Toshi. Sementara itu Nihiliti di Falling Flame pun mengangkat kelapanya dan matanya segera menatap tajam pada lelaki tua tersebut. Sesaat kemudian ia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata bahwa ia bukanlah Dewa Kuno Toshi. Namun ia adalah pil embryonik tingkat D. Hunti Andi, Goyuan, dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Segera mata mereka pun menunjukkan kilatan aneh saat mereka perlahan mengunci pria tersebut. Orang tua yang berada di patung pun terkejut saat ia berteriak dengan marah ke arah Nihiliti di Falling Flame. Ia pun segera bertanya apa yang dilakukan oleh Nihiliti di Falling Flame. Nihiliti di Falling Flame pun mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar teriakan marahnya. Ia segera bertanya apa yang dikamsut oleh pria tersebut dengan apa yang dilakukan oleh Nihiliti di Falling Flame. Sosok tua tersebut yang ternyata adalah pil embryonik tingkat D pun segera berteriak dengan suara yang keras. Ia berteriak jika ia tidak membantunya dan purifying demonic lotus flame pada saat itu. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa melarikan diri? Saat itu mereka berdua telah berjanji kepadanya untuk menyelamatkannya di tempat ini. Tubuh semua orang yang hadir bergetar tiba-tiba setelah mereka mendengar teriakannya. Matanya terkejut saat mereka melihat Nihiliti di Falling Flame dan purifying demonic lotus flame di bahu Shaoyan. Mereka berdua sebenarnya pernah terjebak di tempat ini di masa lalu. Sementara itu Nihiliti di Falling Flame pun memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar hal tersebut. Ia berpikir lama tetapi ia masih tidak dapat menemukan pemandangan seperti itu dari ingatannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah berbicara dengan suara yang samar. Ia segera berkata bahwa ia sama sekali tidak ingat tentang masalah yang dikatakan sebelumnya. Namun ia memang berada di sini untuk menyelamatkannya kali ini. Oleh karena itu saat ini yang terbaik baginya adalah ikut dengan Nihiliti di Falling Flame. Ekspresi dari pil tingkat D pun menjadi agak gelap dan keras. Ia menatap Nihiliti di Falling Flame untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbalik ke arah purifying demonic lotus flame. Ia pun segera bertanya apakah purifying demonic lotus flame masih ingat kesepakatan mereka saat itu. Iwa pun terkejut dan dengan cepat meraih bahu Shaoyan. Ia menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia belum pernah bertemu dengan sosok tersebut. Ekspresi pil obat tingkat D menjadi sangat muram setelah ia mendengar hal ini. Sesaat kemudian sepertinya ia memikirkan sesuatu dan ia segera melihat patung di sampingnya. Ia pun berguman ternyata ini dilakukan oleh Dewa Kuno Toshi. Di sisi lain Nihiliti di Falling Flame pun melihat pil obat tingkat D dan tertawa sebelum akhirnya mengajaknya untuk ikut dengannya. Pil obat tingkat D pun tersenyum dingin ketika ia menatap Nihiliti di Falling Flame dan segera berbicara. Ia berkata sepertinya Nihiliti di Falling Flame mengejar wujud aslinya. Nihiliti di Falling Flame pun tersenyum sebelum akhirnya ekspresinya menjadi tegas ketika ia memerintahkan untuk menyerang. Hun Tianti tiba-tiba melesat ke depan dengan eksplosif setelah kata-katanya baru saja terdengar. Doki yang mengerikan menyebar hingga akhirnya itu berubah menjadi gelombang saat itu dengan kejam menabrak pil embryonik tingkat D. Pil embryonik tingkat D pun tertawa dingin setelah melihat hal ini dan bergumam bahwa itu adalah trik yang tidak penting. Jarinya dengan lembut menunjuk ke depan dan gelombang energi mengerikan yang menerkam ke arahnya benar-benar terputus. Di sisi lain, Zhukun juga segera berkomentar dengan suara yang dalam setelah melihat Hun Tianti diserang. Ia berkata akan sangat sulit untuk berurusan dengan pil embryonik tingkat D ini. Mereka harus menangkapnya terlebih dahulu dan jika tidak Hun Tianti mungkin akan mendapatkannya. Guyuan pun mengangguk sebelum akhirnya memerintahkan mereka semua untuk waspada terhadap anggota lain dari klan Hun. Setelah itu keduanya pun segera terbang keluar. Segera energi di tempat ini menjadi liar dan ganas dan gelombang demi gelombang serangan yang menyebabkan langit dan bumi runtuh terus menyerang pil embryonik tingkat D. Menghadapi serangan dari Hun Tianti nihiliti di foreign flame Zhukun dan Guyuan, pil embryonik tingkat D tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Riak menakutkan menyebar saat ia mengangkat tangannya dan itu memblokir serangan dari keempat orang tersebut. Meskipun ia mungkin tampak tidak terluka namun ia tidak dapat bergerak karena ia telah ditahan. Sementara itu kelompok Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat mereka melihat bahwa pil embryonik tingkat D tidak berakhir dengan kerugian bahkan ketika menghadapi empat ahli terkuat di benua ini. Hanya satu pil embryonik tingkat D saja sudah semenakutkan ini. Dengan begitu seberapa menakutkan pil obat tingkat D yang sebenarnya. Kemungkinan bahkan seorang elit Dodi akan merasa agak kerepotan ketika dihadapkan dengan pil obat tingkat ini. Sementara itu di medan pertempuran lima sosok disertai dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia dengan gila-gilaan saling bertabrakan di depan mata semua orang. Fluktuasi energi dari mereka segera menyebabkan hati mereka yang berada jauh menjadi ketakutan. Untungnya ranah ini sangat stabil oleh karena itu pertempuran besar ini tidak mengarah pada robekan di luar angkasa. Pemusnahan yang mengerikan pun melonjak di seluruh tempat di langit. Xiaoyan memiliki ekspresi serius saat ia menatap medan pertempuran yang kacau. Semua orang yang hadir telah meremehkan kekuatan dari pil embryonik tingkat D. Awalnya Zukun berpikir bahwa dengan kerjasama Guyuan dan dirinya mereka tentu bisa melakukannya dalam waktu singkat. Namun setelah bertukar fukulan akhirnya ia menemukan bahwa ia benar-benar terlalu optimis. Selain itu dengan adanya Hun Tiantin dan Hiliti di Foreign Flame, kedua belah pihak akhirnya saling mengganggu selama saat-saat kritis ini. Dengan cara ini hal itu membuat situasi menjadi lebih kacau. Untungnya kekacauan semacam ini bekerja dua arah. Zukun dan Guyuan mungkin tidak dapat berhasil melaklukkan pil embryonik tingkat D. Tetapi Hun Tiantin dan Hiliti di Foreign Flame juga tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sementara itu Yanjing menurutkan keningnya dan berkomentar dengan lembut saat ia melihat medan pertempuran yang kacau. Ia berkata bahwa bertarung dengan cara ini bukanlah solusi. Xiaoyan pun tertawa getir setelah ia mendengar hal ini. Mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran di tempat itu. Jika mereka masuk dengan paksa mereka hanya akan terluka oleh kekuatan pemusnahan. Oleh karena itu mereka hanya bisa berdiri di sini dan menata pertempuran di langit. Yanjing pun menggelengkan kelapanya tak berdaya setelah melihat senyum pahit di wajah Xiaoyan. Ia juga mengerti bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa sekarang. Sementara itu pil embryonik tingkat D memiliki ekspresi dingin di depan mata semua orang. Ia segera membalikkan tangannya dan ada aroma pil yang kaya yang samar-samar melonjak ke udara. Xiaoyan pun buru-buru berteriak dan memerintahkan semuanya agar jangan menghirup aroma pil tersebut. Xiaoyan benar-benar terkejut setelah ia mendengus aroma pil misterius ini. Di bawah aroma pil ini tampaknya bahkan dokinya akan menyala. Semua orang pun buru-buru menghentikan nafas setelah mendengar teriakan dari Xiaoyan. Untungnya aroma pil ini tidak menargetkan mereka. Oleh karena itu doki di dalam tubuh mereka menjadi ganas saat sebelum perlahan menjadi kembali tenang. Sementara itu pil obat tingkat D di langit tiba-tiba membuka kedua matanya. Tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara. Akhirnya telapak tangannya segera ditekan ke empat orang yang berada di bawah. Saat itu terjadi sekelompok cahaya cemerlang seukuran kepala manusia tiba-tiba muncul. Energi tempat ini sepertinya telah bertemu dengan minyak panas yang mendidih sebelum akhirnya tiba-tiba dinyalakan. Langit yang tampaknya tak berhujung ditutupi dengan nyala api yang ganas. Seluruh tempat telah menjadi seperti tungku pada saat ini. Bahkan kelompok guyuan mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah melihat kekuatan telapak tangan dari pil embryon di tingkat D. Doki di dalam tubuh mereka pun buru-buru bermanoeuvre. Sementara itu kedua tangan dari pil embryon di tingkat D pun tiba-tiba ditekan ke bawah sesegera mungkin. Nyala api di langit dengan cepat bersiul ke bawah dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap nyala api tak berhujung yang menyebar di langit telah benar-benar masuk ke dalam kelompok cahaya cemerlang di tangan pil embryon di tingkat D. Kedua tangannya segera ditekan ke bawah dan seluruh tempat menjadi gelap. Hanya kelompok cahaya ditelapak tangan pil obat tingkat D yang memancarkan pemusnahan. Gugus cahaya pun bergetar sebelum akhirnya itu bersiul ke bawah dan dalam waktu singkat itu telah tiba tepat di atas kepala kelompok empat pria guyuan. Bahkan kelompok guyuan bisa merasakan bahaya yang sangat besar dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan ini. Doki yang luas dan perkasa tanpa anti melonjak saat digunakan dengan cepat membentuk pertahanan yang sangat kuat. Kelas tercahaya pun dengan keras menhantam pertahanan Doki di atas empat individu. Suara keras yang menggetarkan bumi muncul saat teriak pemusnahan meluap. Empat sosok yang menyedihkan segera jatuh dari langit dan dengan keras mendarat di dataran. Mereka menabrak tanah dan membentuk garis retakan yang sangat dalam yang berukuran 100.000,7 meter. Ekspresi semua orang pun seketika berubah drastis setelah melihat adegan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pil embryonik tingkat D benar-benar akan mampu melawan empat ahli yang telah mencapai kelas doseng bintang 9 tingkat lanjut. Meskipun keempat orang ini dibagi menjadi dua belah pihak yang bersekongkol melawan satu sama lain. Bagaimanapun juga mereka adalah ahli tingkat puncak di benua ini. Tidak disangka bahwa mereka masih dipukuli dalam keadaan seperti itu oleh pil obat tingkat D meskipun mereka bergandengan tangan. Sementara itu pil embryonik tingkat D melayang di langit dengan mata yang sedingin es yang menatap ke arah beberapa ratus ribu meter selokan di dataran di bawah. Keempat sosok itu pun segera naik ke udara dengan cara yang agak menyedihkan. Mereka dibagi menjadi dua kelompok dan saling memandang dari kejauhan. Pil embryonik tingkat D pun melirik keempat orang tersebut dan berbicara dengan suara yang samar. Ia berkata mereka semua masih kurang jika mereka ingin memurnikan dirinya. Baru saja perkataan dari pil embryonik tingkat D terdengar tiba-tiba nihiliti Falling Flame pun tertawa dingin. Ia pun segera berkata bukankah terlalu dini baginya untuk bahagia. Setelah itu ia pun segera menoleh untuk melihat Huntiandi sebelum akhirnya meminta Huntiandi untuk memberikan batu giyok dewa kuno Toshi. Huntiandi pun terkejut setelah mendengar hal ini. Ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dengan tegas mengeluarkan Toshi Ancient Gadget dan menyerahkannya ke arah nihiliti di Falling Flame. Nihiliti di Falling Flame pun tersenyum lebar saat ia meraih giyok dewa kuno Toshi. Ia meludahkan seteguk darah hitam yang mengandung api hitam dan menembakkannya ke batu giyok kuno. Kedua tangannya juga mulai tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Di kejauhan Xiaoyan terkejut setelah melihat aksi tiba-tiba dari nihiliti di Falling Flame. Xiaoyan menatap segel tangan dan merasa bahwa segel tersebut agak akrab. Setelah merenung sejenak Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kelapanya dan melihat ke arah patung batu dewa kuno berukuran seratus ribu meter. Segel yang dibentuk oleh tangan patung tersebut persis sama dengan nihiliti di Falling Flame. Sementara itu giyok dewa kuno Toshi di depan nihiliti di Falling Flame pun mulai bergetar saat segel tangannya terbentuk dengan cepat. Segera setelah itu sekelompok cahaya lembut menyebar. Giyok pun bergetar dan berubah menjadi gugusan cahaya yang cemerlang. Wajah dingin yang semula sedingin es dari pil obat tingkat D tiba-tiba berubah setelah melihat cincin cahaya yang terbentuk. Bahkan saat ini suaranya menjadi sedikit tajam ketika ia mulai berseru. Ia pun bertanya bagaimana mungkin nihiliti di Falling Flame tahu cara menggunakan keterampilan surgawi pil transformasi dewa kuno Toshi. Nihiliti di Falling Flame pun tertawa dingin namun ia tidak menjelaskan. Tangannya segera diayunkan dan cahaya cemerlang segera malasat keluar. Dalam sekejap itu telah muncul di atas pil embryon di tingkat D dan cahaya cemerlang melingkar muncul dan menyelimuti tubuh pil embryon di tingkat D. Dengan kelompok cahaya api ini terus-menerus membungkus tubuh pil obat tingkat D. Jejak asap putih tiba-tiba naik dalam tubuhnya dan jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Mata nihiliti di Falling Flame pun sedikit terkejut. Jelas ia tidak menyangka cincin pil transformasi ini dapat menahan pil obat tingkat D. Nyala api di tubuh pil embryon di tingkat D menjadi jauh lebih ganas dan tubuhnya pun perlahan mulai menyusut. Itu benar-benar menunjukkan jejak perubahan menjadi pil obat. Melihat pil embryon yang tadinya garang tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan ekspresi semua orang pun dengan cepat memucat. Tubuh mereka segera melintas dan mereka langsung bergegas menuju nihiliti di Falling Flame. Dari kelihatannya alasan nihiliti di Falling Flame bisa menggunakan transforming fill ring kemungkinan besar karena Toshi Ancient Gadget. Sementara itu Hun Tiandi yang sudah siap segera mendengus dingin saat melihat keduanya beraksi. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di depan Guyuan dan Zukun. Dengan jentikan jarinya beberapa pil obat yang mengandung aroma obat yang kaya melesat ke arah Guyuan sebelum tiba-tiba meledak. Udah rasa ketika bergejolak bahkan tubuh Guyuan dan Zukun diseret dengan paksa. Mereka dengin-dingin tertawa dan berkata betapa megahnya pil harta karun tingkat 9 yang meledak. Keduanya pun segera muncul di kedua sisi dari Hun Tiandi setelah suaranya terdengar. Serangan tajam pun segera dilepaskan ke arah Hun Tiandi di langit. Hun Tiandi pun segera jatuh dalam kerugian setelah menghadapi serangan gabungan dari Guyuan dan Zukun. Ia tampak sangat menyedihkan saat ia mundur. Namun ia juga mengerti situasinya saat ini. Oleh karena itu ia hanya mengatupkan giginya dan melepaskan kekuatan penuhnya untuk melakukan yang terbaik menahan mereka. Di sisi lain Zukun segera mengeluarkan raungan rendah dan beberapa naga besar yang tampaknya telah menempati ratusan ribu meter langit tiba-tiba muncul. Naga besar itu berubah menjadi cahaya ungu keemasan yang menabrak tubuh Hun Tiandi. Cahaya ungu emas cerah langsung menembus pertahanan kuat di permukaan tubuh Hun Tiandi. Serangan tersebut benar-benar tampak ampun menabrak tubuh fisiknya. Segera seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Hun Tiandi dan tubuhnya terhuyung-huyung saat ia terbang mundur sejauh puluhan ribu meter. Baru pada saat itulah Hun Tiandi dengan menyedihkan menstabilkan tubuhnya. Sementara itu nihileti di foreign flame pun berteriak keras saat melihat Hun Tiandi yang mundur memerintahkan pil embryonik untuk menyusut. Pil embryonik tingkat D dikumpulkan di dalam transforming pil ring tanpa perlawanan. Itu berubah menjadi kelompok cahaya cemerlang seukuran kepala manusia dan digantung di dalam cincin pil transformasi. Nihileti di foreign flame pun bersuka cita saat ia melihat pemandangan ini. Ia segera memberi isyarat dengan tangannya dan transforming pil ring terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Namun saat cincin pil transformasi hendak mendarat di tangannya, tiba-tiba sesosok tiba-tiba muncul di depannya dan meraihnya. Perubahan yang tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan nihileti di foreign flame terkejut. Matanya menatap Hun Tiandi yang berambut berantakan di depannya dan matanya berkedip. Sementara itu ekspresi guyuan suram saat ia melihat Hun Tiandi dan mulai berbicara. Ia memerintahkan Hun Tiandi untuk menyerahkan pil obat tingkat D. Mengingat kondisinya saat ini bahkan dengan bantuan nihileti di foreign flame ia bukan tandingan mereka. Zukun di sampingnya juga perlahan mengepalkan tinjunya dengan wajahnya yang ganas saat ia menatap Hun Tiandi. Sementara itu Hun Tiandi menyekat jejak darah di sudut mulutnya. Ia pun segera bertanya apakah mereka benar-benar menginginkan pil embryonik tingkat D. Setelah mengucapkan perkataan tersebut ia pun memiringkan kelapanya untuk melihat gugusan cahaya cemerlang dari pil transforming ring. Senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Hun Tiandi saat ia menatap gugusan cahaya yang cemerlang ini. Setelah itu ia tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan mata semua orang yang terkejut dan menelan gugusan cahaya yang cemerlang tersebut. Ia langsung menelan pil embryonik tingkat D. ke dalam tubuhnya dan metode menelan ini benar-benar bunuh diri. Xiaoyuan pun bergumah bahwa orang ini benar-benar gila. Meskipun ini hanyalah pil embryonik tingkat D. namun energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Jika seseorang ceroboh tubuhnya dan bahkan jiwanya akan meledak karena terlalu penuh energi. Tindakan mendadak dari Hun Tiandi ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Bahkan Hiliti di foreign flame yang berdiri di belakangnya juga memiliki perubahan ekspresi. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Hun Tiandi akan menelannya dengan cara yang begitu sembrono. Di sisi lain ekspresi Zukun dan Goyuan menjadi gelap dan serius setelah melihat pemandangan ini. Niat membunuh yang kaya segera melonjak di mata mereka berdua. Mereka pun berteriak bahwa Hun Tiandi benar-benar meminta untuk mati. Hun Tiandi pun tertawa ke arah langit setelah mendengar teriakan ini. Senyum di wajahnya menjadi sedikit misterius dan pada saat ini cahaya terang mulai muncul dari dalam tubuhnya. Cedera yang diserapkan oleh serangan gabungan Goyuan dan Zukun segera sembuh total dalam sekejap. Gomblang demi gomblang riak energi yang menakutkan perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Ekspresi Goyuan dan Zukun sekali lagi diubah setelah mereka mendeteksi aura di dalam tubuh Hun Tiandi yang tiba-tiba menjadi berkali-kali lebih kuat. Goyuan pun segera berbicara dengan suara yang dalam. Energi pil embryonik mulai meletus. Kekuatannya akan melonjak berkali-kali untuk waktu yang singkat. Namun setelah itu kemungkinan besar tubuh dan jiwanya akan dipenuhi oleh energi yang semakin menakutkan sampai meledak. Ekspresi Zukun pun menjadi sangat serius ketika ia mendengar hal ini. Zukun segera berkata agar jangan memberi ia kesempatan untuk memurnikannya. Yang perlu mereka lakukan adalah menghentikannya dengan cepat dan mereka akan dapat memaksa pil embryonik tingkat di dari dalam tubuhnya. Ia pun segera berteriak dengan suara yang rendah ketika ia menginstruksikan untuk menyerang. Goyuan pun mengangguk setelah mendengar teriakan dari Zukun. Kelompok Hun Tiandi telah mendapatkan keuntungan besar dalam hal menaklukkan pil obat tingkat di. Terlebih lagi pada saat kritis transforming pil ring yang dibentuk oleh Nihiliti di Foreign Flame akhirnya menahan semua pil obat tingkat di yang perkasa sampai tidak bisa membalas. Sementara itu kedua individu itu pun bergerak sesuai keinginan mereka. Sebuah pikiran baru saja muncul ketika mereka bergegas melintasi langit dan menembak ke arah Hun Tiandi. Sementara itu Hun Tiandi tidak takut setelah melihat keduanya bergegas kembali. Ia pun tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa mereka semua saat ini bukanlah tandingannya. Kedua tinjunya segera terkepal sebelum akhirnya tiba-tiba terlempar ke depan. Ruang hampa udara seluas 20.000 meter langsung terbentuk di langit. Ekspresi Guyuan dan Zukun berubah setelah ia melihat adegan ini yang tiba-tiba menjadi jauh lebih menakutkan. Ia buru-buru melepaskan dokinya untuk menerima serangan tersebut. Segera dua suara yang keras yang memakakan telinga meledak di langit. Badai pemusnahan yang menakutkan meledak dari tangan Guyuan dan Zukun. Mereka pun seketika terdorong mundur sejauh ribuan meter. Di sisi lain Hun Tiandi terus berdiri dengan bangga di langit. Selain itu riak yang menyebar dari dalam tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Melihat situasi di langit berubah secara tiba-tiba Xiaoyan dan yang lainnya pun mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka. Tidak disangka bahwa setelah melihat pil obat tingkat di kekuatan Hun Tiandi benar-benar akan melambung sampai sejauh itu. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil memperbaiki pil embryonik tingkat di maka ia akan maju ke kelas Dodi. Pada saat itu tidak akan ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Di sisi lain Hun Tiandi pun menginjak udara kosong dan ia menatap ke arah Guyuan dan Zukun sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ia segera berkata akhirnya ia masih menang dalam pertempuran kali ini. Sementara itu Guyuan pun tertawa dingin setelah mendengar perkataan Hun Tiandi. Ia pun segera berkata agar Hun Tiandi jangan senang terlalu dini. Sepertinya Hun Tiandi merasa sangat buruk di dalam tubuhnya. Hun Tiandi pun tidak kesal setelah mendengar perkataan ini. Yang ia lakukan hanyalah tertawa dengan suara samar. Ia memejamkan matanya sedikit dan ekspresi mabuk terungkap di dalamnya. Sudah bertahun-tahun sejak ia merasakan peningkatan kekuatan seperti itu. Sementara itu nihiliti di foreign flame di belakang Hun Tiandi pun tanpa sadar mulai berbicara. Ia pun bertanya apakah Hun Tiandi bisa bertahan. Hun Tiandi pada saat ini benar-benar terlalu ceroboh. Hun Tiandi pun tertawa samar setelah mendengar perkataan dari nihiliti di foreign flame. Ia pun segera berkata bahwa nihiliti di foreign flame bisa yakin. Hun Tiandi tahu batasan dari dirinya. Yang perlu ia lakukan saat ini adalah pergi dengan aman. Guyuan dan Zukun pun tertawa dingin setelah mendengar perkataan dari Hun Tiandi. Mereka pun segera bertanya apakah Hun Tiandi berpikir bahwa mencoba untuk pergi adalah sesuatu hal yang sangat sederhana. Doki yang mengerikan segera melonjak setelah itu dengan gila-gilaan meletus ke arah Hun Tiandi. Namun Hun Tiandi hanya melambaikan tangannya dan dengan lembut menghadapi serangan keduanya. Ia pun dengan mudah mampu memblokir serangan dari keduanya. Setelah itu jari Hun Tiandi pun segera menarik melewati ruang di sampingnya dan retak spasial segera muncul. Guyuan dan Zukun menjadi semakin liar saat melihat adegan ini. Pilar Doki yang kuat yang menyebabkan hati seseorang bergetar menembus ruang kosong. Itu terus-menerus menabrak pertahanan Doki di depan Hun Tiandi dengan riak yang diaduk. Hun Tiandi memilih untuk mengabaikan serangan dari keduanya dan tangannya meraih ke bawah dan ia dengan paksa menyedot para ahli dari Klandun sebelum melemparkan mereka ke celah di ruang angkasa. Bersamaan dengan itu fluktuasi pemusnahan pun ditransmisikan dari belakangnya. Wajah Hun Tiandi pun berkedut dan ada jejak darah mengalir di sudut mulutnya. Nihiliti di foreign flame pun sangat terkejut saat melihat adegan ini. Tampaknya kondisi di dalam tubuh Hun Tiandi tidak sebaik yang ia klaim. Tentu saja bertarung melawan dua elit doseng bintang sembilan tingkat lanjut bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja bahkan jika ia memiliki perlindungan dari pil embryonik tingkat D. Sementara itu Hun Tiandi pun menelan darah manis segar di mulutnya. Ia segera berkata kepada Guyuan bahwa ia telah mengatakan sebelumnya ia pada akhirnya akan menang dalam situasi ini. Setelah ia benar-benar memperbaiki pil embryonik tingkat D maka itu akan menjadi waktu bagi klan Gu, klan Lei, klan Yan, aliansi Sky Mansion, dan naga Void kuno untuk benar-benar lenyap dari dunia ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Hun Tiandi pun meraih Nihiliti di foreign flame dan melemparkannya ke celah spasial. Melihat hal ini Nihiliti di foreign flame pun dengan cepat menjadi cemas. Ia pun segera berteriak bahwa masih ada miliknya yang tertinggal. Namun baru saja perkataannya terlontar, ia melihat beberapa retakan berdarah muncul di leher Hun Tiandi. Segera ia mengerti bahwa Hun Tiandi tidak dapat bertarung lagi. Yang ia bisa lakukan hanyalah mengatupkan giginya dengan ungan dan bergegas menuju ke celah spasial. Ekspresi Guyuan dan Zukun berubah setelah mereka melihat bahwa Hun Tiandi benar-benar mampu membagi ruang. Teriakan rendah terdengar setelah itu gelombang energi melonjak dan dengan gila-gilaan melonjak ke arah Hun Tiandi. Gelombang liar seperti gunung yang berat dengan kejam menabrak punggung Hun Tiandi. Ekspresinya pun dengan cepat memucat dan banyak luka berdarah terbelah di sekujur tubuhnya. Darah menyumbur keluar dan Hun Tiandi tampak dipenuhi dengan darah dalam sekejap mata. Namun dengan begitu Hun Tiandi dan Ihili Tibi Foreign Flame pun mengandalkan kekuatan dorong untuk langsung ke celah di ruang angkasa. Dalam sekejap ia pun telah menghilang dan retakan spasial juga dengan cepat menghilang. Setelah itu Guyuan dan Zukun pun muncul di tempat di mana celah di luar angkasa berada. Riak menakutkan pun segera melonjak dari tangan mereka. Mereka merobek dengan keras tetapi ruang itu sendiri hanya berfluktuasi sesaat. Ekspresi Guyuan dan Zukun segera menjadi jelek saat mereka melihat pemandangan ini. Alam dewa kuno ini sangat stabil dan mereka harus kembali ke tempat mereka masuk jika mereka ingin pergi. Namun pada saat mereka melakukan hal itu kemungkinan kelompok Hun Tiandi telah jauh melarikan diri. Ekspresi keduanya pun suram saat mereka perlahan turun dari langit. Mereka melihat kelompok yang sama tenangnya hingga akhirnya mereka pun hanya bisa menghala nafas. Zukun pun memandang ke arah Xi'an dan menggosok tangannya sambil tertawa pahit. Ia segera berkata bahwa bajingan itu terlalu licik. Xi'an pun melirik Zukun sebelum akhirnya ia melihat ke arah Xiaoyan yang terdiam. Ia pun menggelengkan kelapanya dan dengan lembut berkata apa yang harus mereka lakukan sekarang. Hun Tiandi telah memperoleh pil embryonik tingkat D. Jika ia diizinkan untuk berhasil memperbaikinya kemungkinan besar akan ada permasalahan besar. Ekspresi Leying pun sangat ganas saat ia mulai berbicara. Ia berkata bahwa mereka akan langsung mendatangi Alam Hun saat ini juga. Semua orang pun bertukar pandangan setelah mereka mendengar hal ini. Mereka pun langsung mengangguk. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat ini. Jika mereka buduk diam dan tidak melakukan apa-apa, nasib mereka akan mirip dengan klan Lin dan klan kuno lainnya. Sementara itu Xiaoyan menghala nafas pelan di dalam hatinya dan Xiaoyan sadar bahwa Hun Tiandi tidak akan sebodoh ini. Hun Tiandi sadar bahwa kondisinya saat ini tidak cocok untuk pertempuran. Oleh karena itu mereka tidak akan kembali ke klan Hun atau mereka akan menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan Alam Hun. Meskipun menyembunyikan Alam sangat merepotkan namun itu tidak akan sulit mengingat kemampuan dari Hun Tiandi. Selain itu klan Hun telah mempersiapkan ini selama ribuan tahun dan secara alami mereka telah sepenuhnya siap. Sementara itu Guyuan pun menarik nafas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan suara yang dalam. Ia berkata tidak ada gunanya memikirkan lebih banyak hal. Kumpulkan orang-orang mereka dan bergegas ke Alam Hun saat ini juga. Mereka akan menahan Hun Tiandi sebelum mereka bisa mempersiapkan diri. Selama mereka tidak memberinya waktu untuk memurnikan pil embryonik tingkat D. Ia akan meledak dari energi pil embryonik tingkat D tanpa mereka perlu melakukan apapun. Semua orang pun seketika mengangguk setelah mendengar hal ini. Sementara itu mata Zukun tiba-tiba melintas setelah ia melihat bahwa semua orang berencana untuk pergi. Ia meminta mereka untuk menunggu sebentar. Ia pun tertawa dan lanjut menjelaskan karena mereka telah datang ke tempat ini. Mereka tentu saja tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Mereka semua harus minggir karena ia akan membawa kotak ini dan patung batu keluar dari tempat ini. Kelompok Xiaoyan pun tercengang dan mata mereka segera menyapu alun-nalun. Meskipun ada banyak api surgawi yang hadir namun mereka tidak berbeda dengan beberapa spesimen. Oleh karena itu tidak ada gunanya jika membawa mereka pergi. Sementara itu Guyuan dalam suasana hati yang sangat buruk dan berkata bahwa ia bisa melakukan sesukaannya. Ia pun melambaikan tangannya berbalik dan bergegas menuju ke terowongan spasial dengan semua orang yang mengikuti di belakangnya. Xiaoyan adalah salah satu orang yang terlahir pergi. Ia melirik Zukun sekali lagi sebelum sedikit mengerutkan keningnya. Kaisar naga tua ini tidak akan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Xiaoyan berpikir mungkinkah ada yang aneh dengan alun-alun patung batu itu. Xiaoyan pun berpikir sejenak tetapi usahanya sia-sia. Yang hanya bisa Xiaoyan lakukan hanyalah melihat lebih dalam pada Zukun yang tersenyum. Setelah itu Xiaoyan pun memutuskan untuk melanjutkan mengikuti Guyuan. Terima kasih telah menonton!